Halo, Assalamualaikum Bob Waalaikumsalam Pak Ini posisi ada di mana sekarang? Ada di Balai Penelitian Getas Pak Balai Penelitian Getas Pak Oh iya Jadi itu di Nampaknya Kabupaten Semarang Apa kabupaten Salatiga ya itu ya? Salatiga kayaknya Pak Jadi kamu jalan-jalan disitu ya? Iya Pak, olahraga pagi Pak sekalian Banyak tanaman buah disitu ya? Oh iya Pak, luar biasa sini Pak Jadi tanaman disini itu banyak Ini Pak, pokot aligator Durian Sawu Manggis, buah kepel Mana buah kepelnya ya Pak? Coba didatangi yang ada Jadi buah kepelnya ini Pak Dibaliklah coba kameranya Nah ini Pak Ini pohonnya Kira-kira Tingginya itu sekitar 3-4 meter gitu Pak Ini kartu umurnya Aku dimariatkan udah nanam itu Didekatkan gitu Ini buahnya dari mulai dasar Sampai dia Wah ini Pak, luar biasa nih buahnya Aku dari kecil udah liat itu Tempatku banyak kok Iya Pak Itu masih muda Nanti ku kasih tau caranya Buah kepel ini kegunaannya untuk apa ya Pak? Itu dimakan Nanti ku kasih tau Itu diratiknya ada Terus Itu buah langka itu buah dari keraton Jogja itu Itu kamu Apa Kulitnya cuma deket Kamu cuik Kamu garis gitu Masih hijau Kalau masih hijau Masih mentah itu Nah di Nah gitu Pelan-pelan Itu masih Masih hijau Pak ya Nah itu Jadi ciri-ciri yang Yang tua itu lebih coklat gitu Pak ya? Enggak Masih tau dulu Pak Bu Ini kalau yang sudah matang Itu dicuik Itu Itu warnanya kuning Nah Coba didekatkan lagi Warnanya kuning Nah kemudian Apa namanya Itu nanti Kalau sudah matang Sudah pada berjatuhan ke bawah juga gitu Itu terus dibuka Pakai tangan bisa Pakai pisau bisa Bijinya besar-besar Apanya kuning-kuning dagingnya itu sedikit Nah gitu Kelebihannya apa Bob? Kelebihannya Wangi banget Harum Oh Kayak yang di Mariet Aku kan nanam Yang di Mariet Sudah banyak kali Yang di masjid Di apa itu Inilah pohonnya Kayaknya belum Berbuah Batangnya harus Gede dulu gitu Iya kan Iya Pak Yang kalau gak salah itu Kalau misalnya kita Apa bisa mengurangi Apa ya Pak ya? Bau keringat Atau bau badan ya Pak ya? Iya bener Baru mau aku bilang itu Itu kalau makan itu Itu Keringatnya harum Wangi Berarti perlu juga ini Pak Di kembang biak kan Pak? Nah Kalau disitu banyak Itu yang di Mariet Aku tanam kan Ada ratusan itu Iya Pak Jadi orang yang Orang yang keringat-keringat yang kurang Banyak-banyak makan ini kan Lumayan gitu Pak Itu kan Itu buah juga segar-segar Kan gitu Nah itu Kebetulan masih Apa namanya Mentah gitu Dan itu enaknya kan Buahnya ada di batangnya Sama Di Dahannya kan gitu Iya Pak Jadi kebetulan memang Buahnya ini kebanyakan Buah batang Di atas juga ada Itu tadi Jadi ranting Ranting cuma Kuning-kuning apa Pink itu Warnanya Kalau baru keluar Apa ya Kucuknya itu Iya Pak Sama itu Pak Seperti yang Bapak bilang Pak Itu Oh ya itu Seperti pink itu Pak Kamu disitu udah lihat Berapa apa Berapa pohon Baru satu itu ya Disini ada Satu Pak Masih saya lihat Pak Masih saya lihat satu Satu Pak Iya Berdekatkan lagi Oke Itulah informasi Pohon langka Pohon kepel Iya Pak Oke ya Makasih ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Sampai jumpa